Bismillahirrahmanirrahim, aku cogain dulu Hmm, lembut banget Ini di desa cuma Stylenya slidish Enak banget Ini juga bagus Buat anak-anak ya Asi merah suka Enak Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku Petrisel Hari ini aku mau ngasih resep Steamed telur ya, style Chinese Di desa ya, yang lembut ya Oke, sekarang Bahannya kita siapkan dulu Nah, bahannya sangat gampang ya Ada 2 telur ya, terus ini Oncelang, terus ini tepung Tepung jagung Setengah sendok sama garam sedikit ya Aku menggunakan tepung jagung Seperti ini, konstat Nah, kita siapkan mangkok dulu Ya, sesuai selera mangkoknya Ini udah diolesin minyak ya Terus kita taruh Di wajan Ya, kita taruh dulu Nah, ini udah aku siapkan Sebuah nyetim ya Kita taruh dulu Sampai airnya mendidih Terus kita sekarang Kacau dulu telurnya ya Buka dulu telurnya Nah, ini dari salah satu cangkangnya Jangan dibuang ya Karena nanti untuk mengukur Ini ukuran kadarnya air ya Oke Kita taruh garam Kita kacau dulu Kacau sampai semua kalis ya Ini tepung jagungnya Ditaruh air sedikit ya Biar larut Tuang di sini Kita aduk aja terus Nah, soal ukuran air Kita pakai cangkangnya ya Nah, airnya Untuk satu telur Itu tiga Kali Air cangkang ini Nah, tadi dua Berarti kita Pakai enam ya Empat Lima Enam Nah, ini enam enam ya Udah ya Kita kacau sampai semuanya Merata ya Nah, ini udah mendidih ya Kita buka dulu Pastikan mangkoknya itu Nggak ada airnya ya Nah, ini udah nggak ada airnya Oke Ini udah diolesin Sama minyak sedikit ya Kita pakai saringan ya Biar putih telurnya itu Nggak terlalu Mengendel-endel ya Oke Disaring ya Saring seperti ini Biar lembut nanti teksturnya Oke Nah, kita tutup Pastikan api harus kecil ya Apinya harus kecil Jangan terlalu besar Karena Kalau terlalu besar Akan pecah nanti Nah, pelan-pelan saja Kita steam selama Enam menit Atau tujuh menit Terus kita Diamkan selama tiga menit ya Nah, setelah tujuh menit ya Kita buka Kita tambahkan daun bawang ya Tambahkan daun bawang Di atasnya Kita taruh di telur ini Sebanyak-banyaknya ya Biar sedap Terus kita tutup Selama dua menit ya Kita matikan kombarnya Selama dua menit Terus kita angkat Nah, ini hasilnya ya Ini penyal banget tuh kan Penyal Tidak keras ya Oke, sekarang kita cobain dulu Nah, untuk penyajiannya ya Aku tambahkan minyak wijen Sama meki ya Tambahkan minyak wijen Biar lebih wangi Terus Meki atau kecap asin Kalian bisa pakai kecap asin juga Bisa Ini pakai meki ya Lebih yang Rada sedikit asin Asin Seperti ini Terus kita sangrat Oke, aku akan coba yang dulu